Cici-kondisi anak-anak sendiri seperti apa? Anak lah, semuanya lah. Semuanya. Begitu konsultasi ke sana. Biar mendamping ya. Biar mendamping ya. Biar mendamping ya anak-anak sendiri. Bang, ada ini ga bang? Ada upaya untuk ini ga bang? Mungkin diupayakan untuk cyber training sendiri untuk melancat gitu ID-ID. Itu udah dipertemukan dengan cici sendiri gini. Kita lihat nanti, setelah somasi terbuka ini, apa yang dilakukan oleh akun-akun ini. Kalau mereka men-stop, ya, take down, atau menghapus, atau sudah tidak berkomentar yang sedikit banyak perlukanan semua kita, ya, kami juga akan memakan. Ya, tetapi kalau memang ternyata mereka-mereka merasa bahwa itu adalah hak mereka, ya, nanti kita uji di polisian. Si, benar-benar ada yang suka sebut yang seringnya. Ya, apa yang luar. Yang luar. Yang luar. Yang luar. Yang kata pengacara kamu ada apa? Yang luar. Dari training itu apakah masih ngomong-masih? Kalau tidak ada permintaan akan dilaporkan pelaburan, Tadi sudah disampaikan ada dugaan masalnya, Jadi nanti kalau memang ternyata pelaku-pelaku tidak melakukan hal yang sifatnya juga menegang maaf secara terbuka juga, ya kami dengan berat hati kami akan melakukan laporan. Nah kita lihat ya, bahwa ada saja yang mengaku aku sebagai tim kuasa hukum Sarwenda yang kita cek juga sebagai account fake. Udah seperti ini juga gitu, jadi ada pihak-pihak yang tidak tahu gimana tiba-tiba mengaku sebagai tim kuasa hukum Sarwenda dan cek juga. Jadi banyak hal yang seluruh kami, kami harus hati-hati. Dan ini juga kami berharap perlu di cross-check, Tapi kalau ada komentar dari yang mengaku maaf buat komentar ini, Atau kami itu harus di cek lagi. Karena banyak yang sekarang ini posisinya seperti ini. Cik, nanya dong Cik. Dari anak-anak sendiri ada yang menyampaikan enggak sih keci-ci soal berita-berita kredit seperti ini? Seperti apa? Itu kan hasilnya ada di psikologi juga ya. Jadi itu nanti belum bisa disampaikan. Yang enggak enak. Yang penting, Bukanku sudah pada paham bahwa hal ini sangat menggantung psikologi sangat. Mungkin langkah ini sudah didiskusikan dong sih dengan Pak Ruben. Sikap dia untuk yang kali ini gimana? Biasanya kan beliau langsung... Anggap. Biasanya Pak Ruben sendiri yang langsung menatakan. Nah terkait yang apa yang disampaikan Pak Ruben ya, ke Bukanku ya. Itu nanti bisa banyakan aja langsung ke tempatnya. Soalnya maksudnya selanjutnya salah. Bicara. Enggak, tapi kan ini hal rumah pemikiran besar kan gara-gara perihal hubungan rumah tangga sama Ruben. Tadi dibilang juga semua informasinya. Oke soalan-soalan bisa lanjut. Ini soalnya anak-anak yang tadi sudah dilakukan. Jadi terkait masalah rumah tangga dan polis. Terima kasih semuanya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari GRID. Terima kasih sudah menonton video ini.